Oke, ini perhatikan baik-baik ya teman-teman Di sini tidak akan dikirimin kode verifikasi baik itu kan Lihat, jadi ini benar-benar tidak dimintain kode verifikasi WhatsApp ya Baik itu lewat SMS maupun lewat telpon Cara daftar WhatsApp atau login WhatsApp tanpa verifikasi nomor handphone Karena ini benar-benar tidak dimintain verifikasi nomor handphone Nah, di sini gue baru download aplikasi WhatsAppnya ya Agar video ini tidak dibilang hoax, gue akan membuktikan ya Di sini gue akan melepas kartu dari handphone ini ya Jadi gue akan melepas kartu yang sim cardnya ini atau nomor kartunya ini Gue akan daftarkan teman-teman ya Oke, sekarang gue lepas kartunya Nah, ini kartunya ya Kemudian di sini gue akan menghapus semua isi pesan atau SMS Ini untuk membuktikan saja bahwa cara ini benar-benar tidak dimintain verifikasi lewat SMS maupun lewat telpon ya Nah, ini gue hapus semua ya Sudah tidak ada pesan dan nomornya sudah dilepas Selanjutnya kita tinggal buka aplikasi WhatsAppnya Kemudian daftarkan nomor handphone-nya seperti biasa ya Oke, di sini kita pilih bahasa Indonesia Kemudian pilih setuju dan lanjutkan Nah, silakan masukkan nomornya ya Jika nomor sudah benar silakan pilih lanjut Oke, ini perhatikan baik-baik ya teman-teman Di sini tidak akan dikirimin kode verifikasi baik itu kan Lihat Jadi ini benar-benar tidak dimintain kode verifikasi WhatsApp ya Baik itu lewat SMS maupun lewat telpon ya Langsung saja pilih izinkan Izinkan Oke ya Nah, jadi ini akan langsung mencari cadangan seperti ini ya Pulihkan Selanjutnya kita tinggal masukkan kata sandinya saja ya teman-teman Kata sandi ini dapat dari mana Teman-teman pastikan simak video ini ya Nanti gue akan jelasin semuanya Oke, jika kata sandi sudah benar silakan pilih lanjut Ya Jadi ini benar-benar tidak dimintain kode verifikasi WhatsApp Baik itu lewat SMS maupun lewat telpon ya Dan ini kita sudah berhasil Ini masih proses penyiapan ya teman-teman ya Oke Oke Kemudian pilih lanjut Ya Sudah ada namanya Pilih lanjut Oke Ini sedang menginstallnya Oke ya teman-teman ya Ini sudah berhasil login ke WhatsApp Dan ini benar-benar tidak dimintain kode verifikasi WhatsApp Baik itu lewat SMS maupun lewat telpon ya Kenapa bisa seperti ini Teman-teman sebelumnya akun WhatsAppnya sudah ada ya Jadi kita tinggal setting saja di akun WhatsApp sebelumnya Nah untuk men-settingnya silakan pilih titik tiga yang berada di pojok kanan atas Kemudian silakan pilih setelan Selanjutnya pilih chat Kemudian scroll ke bawah Selanjutnya pilih cadangan chat Nah disini kuncinya ya teman-teman Pastikan teman-teman itu sudah mengaktifkan cadangan terenskripsi end-to-end Kalau keterangannya masih mati itu berarti belum diaktifkan ya Silakan di klik saja Nah disini nanti teman-teman akan dimintain untuk membuat kata sandi Dimana kata sandi yang teman-teman buat disini Nanti akan dimintain ketika login seperti di awal tadi ya Pastikan teman-teman tidak lupa kata sandinya Nah kemudian pastikan teman-teman juga cadangkan ke Google Drive ya Jadi intinya agar bisa login ke WhatsApp tanpa verifikasi nomor handphone Baik itu lewat SMS maupun lewat telpon Pastikan sudah memiliki akun WhatsApp ya Sudah pernah login Sudah login gitu ya Dan akun WhatsAppnya itu sudah disetting untuk cadangan terenskripsi end-to-end ya Posisinya nyala seperti ini Dan dicadangkan ke Google Drive ya Sehingga nanti ketika teman-teman login Tidak diperlukan lagi kode verifikasi WhatsApp Baik itu lewat SMS maupun lewat telpon ya Oke kita sekarang cek apakah disini gue dapet SMS Tadi kan SMSnya sudah dihapus ya Dan ternyata tidak dapet teman-teman ya Jadi ini benar-benar login tanpa verifikasi nomor telpon ya Baik itu lewat SMS maupun lewat telpon Oke teman-teman semoga video singkat ini bermanfaat Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe Dan aktifkan juga tanda loncengnya Agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari gue Oke terima kasih sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya